Halo semuanya Sampai datang di channel aku Buat kalian yang belum tau aku siapa Nama aku KVRD, aku seorang penulis buku Dan kali ini aku ingin mengajak kalian Perkenalan dengan buku Sequel Horror aku Yang pertama ini Mr. Srimak dan kali ini aku ingin Ngebahas buku Yang keduanya, Mr. Skunchen Ini Cover uji cobanya Yang aku cetak, dan ini cover yang resminya Dan ini adalah Kedua serial ini Mr. Srimak dan Mr. Skunchen adalah Prequel dari Trilogi Kembang Sukmo Oke kita lanjut Videonya Jadi cerita Mr. Skunchen ini Meneruskan buku pertamanya Yaitu Mr. Srimak Dimana salah satu tokoh Yang selamat dari cerita Mr. Srimak Yaitu Renata Kusuma Ini Disini akan lebih Dijelaskan gitu Backstory Cerita Tokoh ini Dia itu Kenapa sebenarnya Karena kan spoiler Di endingnya Mrs. Srimak itu Dia itu Ternyata diikutin Sama makhluk irang Atau makhluk hitam yang Ada di buku Mrs. Srimak Akibat dari Teman-teman Sepandakiannya itu Mencuri Patung pantak pandagi Milik keluarga Mantike Nah Kenapa dia bisa diikutin Spoiler lagi Sedikit spoiler ya Jadi Renata ini tuh Di Fonis Sempat di Fonis sama dokter Bahwa dia itu Mengidap penyakit Kanker Kanker otak ya Terus Dia itu Intinya Dia sedih Karena dia dibilang Kalau Harapan hidup dia itu Tinggal sebentar lagi Gitu intinya Dia akan Bentar lagi tuh Akan Wafat gitu kan Penyakit yang dia derita Nah Renata itu Sempat stress Dan bingung gitu Dia mengerasa Dia masih muda banget Kok udah di Fonis Bakal mati Gitu kan Sama dokter Usul punya usul Spoiler lagi Makhluk yang ngikutin dia itu Selain dari Makhluk irang Sebenernya ada lagi Yaitu Namanya Di Mrs. Srimak Datuk Mantike Ternyata Kenapa Makhluk ini Sebenernya Datuk Mantike itu Dulunya manusia Orang sakti Yang dituakan Oleh keluarga Mantike Yaitu keluarga Dari suku Dayak Di Kalimantan Barat Sebagai orang yang Orang yang punya kekuatan lah Jadi dihormati Sebagai leluhur mereka Gitu Lalu Karena Terikat perjanjian Ilmu hitam Dengan Makhluk irang Di sana Di gua batu Hutan sakralnya Mrs. Srimak Akhirnya Datuk Mantike ini Harus Melakukan Perjanjian darah Untuk mencari Tumbal dan sebagainya Dan di Mrs. Srimak Spoiler Anak-anak pendaki Itulah Menjadi Sebagian Menjadi tumbal lah Jadi mangsa Dari perjanjian Darah tersebut Gitu Terus Tapi pas Ngeliat Renata Ketika mendatangi Renata Datuk Mantike ini Gak menyangka Kaget Karena ternyata Wajahnya itu Mirip banget Dengan sosok Mendiang Istrinya Yang Masih berketurunan Ningrat Dari tanah Jawa Mataram Karena hal tersebut Akhirnya Datuk Mantike ini Diam-diam Membuntuti Atau mengikuti Renata lah Kemanapun dia pergi Sampai akhirnya Menyaksikan Si Renata ini Sedih Nangis kan Dan Akhirnya tau bahwa Kesediannya itu Karena dia di vonis Tadi Ada penyakit Yang dia derita Dan Dia tuh Kepikiran lah Kalau dia tuh Apa iya Dia bakal mati muda Gitu kan Dan akhirnya Berangkat dari situ Datuk Mantike Dengan cuma-cuma Memberikan Semacam Kekuatan energi Dia Kekuatan dia itu Dia hantarkan lah Ke badannya Ketubunya Renata gitu ya Jadi Spoiler di ending Akhirnya Si makhluk irang Atau suruhannya Datuk Mantike ini Memberitahu kepada Renata bahwa Ilmunya itu Ilmunya Datuk Mantike itu Udah tertanam lah Ketubu dia Dengan catatan ya Tujuannya untuk Menyelamatkan Renata Agar Gak mati muda Gitu Nah cerita berlanjut Ke buku Keduanya Mrs. Kuchen Dimana Renata ini udah tau kan Kenapa sih Makhluk irang ini Ternyata ngikutin dia Karena disuruh Dan untuk mantau Ilmunya itu Yang sudah tertanam Di jiwanya dia Di jiwa tuh Ataupun tubuhnya dia Akhirnya dia Ngerasa stres Dan kehidupan dia tuh Jadi terganggu Kehidupan Dia kan ngantor juga nih Kerja Itu dia gak bisa Fokus lah Pokoknya Sampai akhirnya Dia ngerasa hidup dia Jadi lontang-lontong Di Jakarta Karena dia stres Yaudah Dia akhirnya memutuskan Pulang kampung aja nih Ke tempatnya dia Yaitu di Solo Atau Surakarta Ketika dia pulang Dia ketemu budenya Bernama Budi Tresno Yang terus Mau memberitahu bahwa Baru saat itu gitu Ketika dia udah dewasa Eh kan Dia pulang kampung lagi Spoiler Dia itu Ke Jakarta itu Aslinya kan dia sebenernya Dari Solo Dia ke Jakarta itu Untuk kuliah Terus sampai Melanjutkan kerja Nah baru pulang lagi Saat itu Saat pulang Budi Tresno itu bilang Bahwa Ibu kamu itu Sebenernya Menitipkan Surat wasiat loh Buat kamu Dan pas dibuka Suratnya itu berisi Tidak sekedar Ya catatan dari ibunya Gitu ya Tapi juga Ada kunci yang dikasih Gitu ke Renata Terus Renata bingung Ini kunci apa Terus si Budi Tresno Kan juga kurang tau ya Sebenernya Akhirnya dia disuruhin nih Kamu dateng aja deh Ke Keraton Karena kita ada saudara nih Ada kenalan namanya Kuncan Mangun Cokro Kamu coba tanya beliau Gitu Disclaimer Keduanya ini Baik Renata dan Budi Tresno Itu gak tau Kalau Pak Mangun Atau kuncan Mangun Cokro ini Sebenernya bukan Manusia gitu ya Tapi bangsa halus Atau Makhluk jin Yang mengabdi Pada kerajaan Mataram Dan ketika itu Beliau itu dititipi Untuk Menjadi penjembatan Untuk menjelaskan Beberapa hal gitu Kepada Renata Akhirnya Renata Datenglah ke Keraton Mencari-cari Dan Ternyata beliau itu Udah nungguin dia Gitu ya Disana Dan lalu Dijelaskan lah Dijelaskan Beberapa hal Sampai akhirnya Menyangkut Itu kunci apa Itu kunci Disinyalir Untuk membuka Nesta Pitu Nesta Padewu Jadi Nesta Padewu Ini adalah Suatu tempat Misterius Yang disinyalir Konon katanya Menyimpan Peninggalan Peninggalan Leluhur Dari era Majapahit Seperti Pusaka Bisa jadi Berupa Tombak Keris Dan banyak Hal lainnya Yang disimpan Disana Cuman Kenapa Misterius Karena bahkan Keturunan-keturunannya Keluarga Ningrat Itu sendiri Kebanyakan Gak tau Tempat ini Itu dimana Jadi banyak Pusaka yang Hilang Dan katanya Disimpan disitu Tapi Gak ada Yang bisa Nemuin Keberadaannya Nah Si Raya Tata Ini kan Punya kuncinya Cuman dia gak tau Tempatnya ini dimana Dan beliau juga Pak Mangun ini Gak memberikan Awalnya Tidak memberikan Penjelasan Yang lebih lanjut Mengenai itu Dimana Cuman dikasih Kode sih Sebenernya Intinya tempat itu Tidak berada Di dunia yang sama Dengan Kita Manusia Artinya Untuk di Buku Mistis Kuncan ini Cerita tentang Renata ini Sebenernya Lebih banyak Menyangkut Tentang Perjalanan Pencarian Jati Diri Dan Maknak hidup Karena dia itu Bingung gitu Hidup dia itu Dia mau kemana Setelah dia ngerasa itu Dia luntang-lantung Stress Sebenernya Dia itu lebih stress Bukan karena diikuti Sama makhluk itu Karena difonisi itu Tapi sebenernya Setelah Sejak ilmunya itu Ilmu gaib Dari datuk mantike itu Tertanam Dalam tubuh dia Dia itu ngerasa Kayak orang sehat Banget gitu Dia ngerasa Yang tadinya Badan dia berasa lemes Karena dia menderita Penyakit itu Dia gak pernah lagi Ngerasa kayak gitu Dia seger aja Ya dia bingung kan Akhirnya Dia Bundir tuh Dia sempet Terjun Ke jembatan layang Jatuh gitu Menjatuhkan diri Tapi dia gak meninggal Jadi dia mau Berusaha ngebunuh diri dia Keberapa kali Dia tuh gak bisa mati Karena si Makhluk irang itu Udah kasih tau ke dia gitu Percuma kamu Berusaha bunuh diri Karena Kamu gak akan bisa Nyaketin diri kamu Ataupun ngebunuh diri kamu Karena ilmu itu Akan nahan Jadi selama Ada keilmuan Apalagi hitam gitu Di dalam tubuhnya Dia tuh gak bakal Ini sih Gak bisa mati Pokoknya Lalu itu Dia stress kan Ya Cerita berlanjut lagi Dia Ketemu sama Nathan Sahabatnya dia Yang dulu dia Kenal Ketika perjalanan Dimistri Makan Dia banyak cerita Ke Nathan Ya Nathan kaget tuh Dengar Kalau dia itu Sempet bundir lah Jatuh ke jembatan layang Karena dia stress gitu kan Akhirnya Dikenalin lah Ke ibunya Nathan gitu Yaitu Bu Jenar Yang ternyata Masih ada Kekerabatan dengan orang Kraton Dan beliau juga mengabdi ya Sebagai Puncen dari Pusaka bernama Serat Kain Jawa Di Kraton Solo Terus Banyak Bertukar cerita lah Intinya Intinya Spoiler Cerita Di Mestri Mestri Skojern ini Lebih banyak Mengusung tentang Tema yang mengarah ke Dunia Mingrat Atau Dunia orang darah Birunya Jawa Tengah Gitu Karena Mestri Skojern ini Mestri Skojern ini Akan menjadi penjambatan Awal Dari Cerita di Trilogi Kembang Sukmo Kembang Sukmo Ini cerita utamanya Dari Serial Trilogi Kembang Sukmo Kalau prequelnya Tadi Yaitu Mestri Srimak Dan Mestri Skojern Kalau di Kembang Sukmo Ini Tokohnya Beda orang Yaitu Bernama Samaranadra Dan aku udah Bikin kontennya Tersendiri Khusus Membahas Buku ini Jadi kalian Cek aja ya Untuk Lebih tahu Lebih lanjut Jadi Renata Kusuma Ini Sempat Disinyalir Sebagai reinkarnasi Dari seorang Leluhur Di Tanah Mataram Bernama Doro Sri Ayu Yang juga Sudah dimention Di buku Mestri Srimak Tapi aku Di Konten videonya Nggak aku Spoiler sih Waktu itu Baru sekarang Aku ngomong Yaitu Cerita tentang Doro Sri Ayu Itu adalah Nama dari Istrinya Datuk Mantike Tadi Makanya kan Kenapa Datuk Mantike Ini tertarik Untuk Memantau Renata Dari jauh Karena mirip Sama istrinya Dan Datuk ini Walaupun Dia sudah Berada di Alam Gaib Tapi kayak Sampai detik Itu Belum bisa Bertemu dengan Istrinya Jadi Belum reuni Sama istrinya Dan sangat Merindukan Istrinya Ya itu Akibat Dari perjanjian darah Yang dilakukan Dengan setan Akhirnya Membuat dia itu Dibilang mati Enggak Hidup juga Enggak Jadi kayak Jiwanya itu Tertahan Di Di antara Dua dunia Dunia manusia Dan dunia gaib Makanya kan Dia bersemayam Di patung Pantak Pandagi Itu kan Ketika Ya Patung itu Yang dimiliki oleh Keluarga besarnya Mantikei Suku Dayak ini Oke Jadi Kayaknya segitu aja deh Soalnya Untuk cerita Mister Skunchen itu Tidak terlalu banyak Ceritanya Dan Kalau aku Spoiler Lebih Lanjut Ya Bakalan Kebuka semua Ceritanya Soalnya Menurut aku Lebih asik Buat baca sendiri Kan Nah Jadi ini Adalah perkenalan Singkat Mengenai Buku Miss Skunchen itu Tentang apa Jadi Kalian bisa Baca bukunya Tersedia Buku digitalnya Tersedia di KUIKU.com Dan juga Google Playbooks Untuk versi hardcovernya Seperti ini Tapi ini Bukan covernya Nanti bukan ini ya Tapi covernya yang Tadi Yang ini Untuk versi hardcover Atau cataknya Kalian bisa hubungi aku langsung Di instagram Ataupun di Blog aku Oke Jadi segini dulu Makasih udah nonton Selanjutnya Aku bakal bahas Buku Lengkap dari Kisah awal lengkap Dari Kembang Sukmo Wangsunogo Nastapa Dewa Mesti Simak Dan Mesti Sekunchen Bakal ada videonya lagi Oke See you On the next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!